bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi masih di channel tali sukses oke teman teman semuanya bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat dan afiat ya nah di video kali ini kita bakalan belajar bareng bareng nih teman teman terkait apa yang digunakan atau makanan apa yang digunakan di kandang logika farm ini ya teman teman nah ini pasnya pake dari limbah-limbah pertanian di sekitar sini ya teman teman nah langsung saja kita mau ngobrol dengan pak lurah ya teman teman ini langsung bapaknya sendiri loh nanti yang bakalan ngeracek-ngeracek ini ya teman teman nah khususnya buat teman teman subscriber tali sukses saya ucapkan terima kasih yang sebuah teman teman karena selama ini teman teman sudah support kami sampai di 12 ribu subscriber ini ya teman teman oke teman teman semuanya langsung saja kita ngobrol dengan pak lurah let's go assalamualaikum pak assalamualaikum salam maka ini lagi apa ini pak lagi anung rajuk makan ini untuk berapa hari ini pak ini untuk sekali satu porsi makan sore untuk sore di campur apa aja ini pak bahannya pak eh nasinya titan deli titan deli titan deli pokoknya oke terus jagung 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 gerontol jadi bungkilnya dapet selampernya dapet jagungnya ada pasti jagung jadi jadi dapat tiga malam pak ya oke dapat selamper selamper bungkil sama jagungnya terus untuk sesuai urutan pak yang paling bawah apa ya pak eh titan deli titan deli titan deli selain itu kan gini eh jagung ya terus dedak atau pekatul ya ya spon sap tiga tiga lapis sama tepung ketela tepung minyak tepung minyak tepung minyak kaplek di giling oke oke ini 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 kalau saya dari 60 kg ya yang yang berapa 15 kg antara jagung dedak sama tepung ketela oh itu ya jadi yang paling banyak di ini pak ya ya di titan deli ya karena yang jagung sama dedak sama tepung gaplek harganya yang yang tinggi yang mahal ya proses pencampuran ini diapakan lagi nih pak ya ini nanti diaduk rata nanti langsung dikasihkan kering full kering full kering tapi hijauannya juga dapat kita kasih tetap kita kasih hijauan yang kayak gini untuk breeding atau saya tenis pak ini untuk breeding ini untuk breeding simple pak ya dan itu kan mudah didapat betul sebetulnya hijauan tapi kita kita cari mudahnya tanpa dipermentasi tanpa perlentasi jadi kalau satu hari itu bikin kayak gini berapa kali sih pak saya biasa satu kali satu kali nanti untuk dua kali makan pagi sore ya kalau kita enggak ada kesibukan ya setiap pagi kita nyelep nanti sore kita juga giling lagi gitu kalau kita mau ada cara kita persiapan giling untuk persiapan tiga hari empat hari sekalian pak ya sekalian kita ada cara tidak kita sendiri yang ngasih makan nanti istri ngasih makan bisa pada dasarnya itu kan ternak yang kayak gini kan mudah oke ini dia sudah jadi ini untuk kapasitas berapa ekor pak tadi pak dengan 70 70 ekor oke ini sudah jadi teman oke wujudnya kayak gini jagung ada dedak ada terus sebagian ada masih ada biji kecelainya juga masih ada merata pak ya kalau konsitat belum komplet tapi paling tidak ya di lingkungan kita di keputusan minima 50% tercukupi masuk ini ilmu baru meskipun bahannya sedikit hanya empat macam saja pak ya empat macam sama nutambahan tadi ada daun bawang merah ini ada daun bawang merah tadi kita tidak sempat ambil gambar ada daun bawang merah limbah pertanian asli dari sini kalau dari daya ini pak daya rakusnya itu gimana pak dengan model pakanan kayak gini pak ya nanti nanti dilihat dilihat makan langsung kita cek selain ini oke teman-teman semuanya langsung saja kita lihat proses pemberian pakan di logika farm teman-teman ini tanpa takaran langsung dikasih aja pak ya langsung dikasih kayak gini teman-teman nanti habis dikasih lagi habis kasih lagi oke kalau jam makan itu pasti diserang langsung ini oke kita sambil lihat ini ya domba-dombanya ini lagi makan bakannya masih terus ngasih makan sampai ke sini ini intinya tanpa takaran ya pak kurang lebihnya satu kilo kurang lebihnya satu kilo satu hari satu kali porsi seporsi pokoknya domba di sini itu dienakan tapi tambah mantep akhirnya seneng pak ya nah dia nyenang domba kata diseneng domba pak 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 ini jenis apa pak hitam ini pak ini apa 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 harus apa sih enggak ya tapi bisa di crossing-an 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 ini yang ke diri ya Pak oh diri-kediri ya Pak ya harga sama atau gini? harga sama nah itu yang anaknya meninggal, mati oh itu yang mati yang dulu Pak Campo di koloni bisa pindah lahir tiga hari mati ini mati ya Pak emang jantan ya Pak jantannya iya 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 losing god diganti, santan ya Pak iya rijah pagi sore ok, ini pechantannya wajib ngatik tibanya pejantannya yang wakil-wakil wah inilah teman-teman eh brujul brujul nggak ada tanduk ya brujul nggak ada tanduk tapi posturnya luar biasa mantap sekali ini kita cek lagi dari sana ini mungkin jam 9 habis oh jam 9 malam habis Pak ya jadi kalau malam nggak makan lagi Pak ya udah sampun ini mau oke ini sekaligus cemilan nanti malam oke teman-teman semuanya itu tadi obrolan saya dengan Pak Ura ya teman-teman ya ini di kandang logika Vana buat teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel YouTube tali sukses jangan lupa untuk klik tombol subscribe like share dan komen karena kita bakalan lebih semangat lagi untuk bikin video terbaru terkait update kambing dan domba ya teman-teman dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman subscriber tali sukses di seluruh Indonesia ya dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai